7 bulan Norma Risma merana, ibu kandung dan mantan suami akhirnya ditetapkan tersangka. Keberbaik akhirnya menghampiri Norma Risma setelah 7 bulan lamanya menunggu. Polda Banten akhirnya menetapkan ibu kandung Norma Risma, Rohima dan mantan suaminya, Rozizai Hakiki sebagai tersangka. Ibu kandung dan mantan suami Norma Risma itu dicerat pasal 234 KUHP tentang persinahan. Norma Risma mengungkap perbuatan terlarang mantan suaminya dengan ibu kandungnya. Saat itu RZ masih menjadi suami sah Norma Risma dan tega berkhianat dengan bertuah. Tak ingin tinggal diam, Norma Risma mengambil tindakan tegas yang mendatangi Hormon Paris untuk melaporkan matan suami dan juga ibu kandungnya. Alhasil perjuangan Norma Risma selama 7 bulan membuatkan kabar bahagia. Kasup dit, remaja, anak dan wanita, Dietrich Kimmung, Polda Banten, Kompol, Herliah, Hartani mempunyarkan hal tersebut. Dari hasil gelar perkara telah ditetapkan RH dan RZ sebagai tersangka kasus perzinaan sesuai dengan pasal 284 KUHP. Punjar Kompol Herliah dikutip siripoko.com dari kompas.com. Terungkap laporan Norma Risma mulai diusur sejak 29 Januari 2023. Penyidik melakukan proses penyelidikan untuk bisa mendapatkan bukti kuat. Lalu pada Rabu 12 Juli 2023, Herliah menjelaskan bahwa penyidik melakukan proses gelar perkara. Dari proses tersebut, kasus yang dilaporkan Norma Risma meningkat statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian penyidik melakukan pemiksaan terhadap lapor, terlapor, dan berapa saksi. Hingga akhirnya pada Jumat 12 Agustus 2023, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam perkara ini. Dari proses yang dilakukan dan alat bukti serta keterangan saksi, RZ dan RH resmi sebagai tersangka. Mereka meminta keduanya dapat menjalani proses hukum secara kooperatif. Penyidik juga sudah mengirimkan pemberitaan pertepan status tersangka kejaksaan tinggi Banten.